Halo Halo Welcome back to my channel jadi kali ini kita lagi berada di good chicken Alaska dan di sana ada gunung es juga di Alaska kebanyakan gunungnya tertutup sama es jadi kita mau sedikit explore di sini ada apa di daerah-daerah sini mungkin ada yang sesuatu yang menarik agar kalian tahu juga dan aku akan bagi ke kalian biar kalian bisa merasakan apa yang aku merasakan di sini dan jangan lupa ya subscribe channel ini agar selalu berkembang dan terus berkembang video-video yang menarik untuk kalian oke lor dan jangan lupa ya besar juga ke teman-teman kalian Hai agar teman kalian juga tahu Hai Oke ikuti terus video selanjutnya apa yang ada di good chicken Alaska ini udah pakai sarung tangan biar nggak kedinginan Hai dan pertama kita masuk di portnya ke chicken jadi seperti ini ini ada susunan batu-batu besar ada penyanyi juga dan ini kayak pasar-pasar gitu souvenir souvenir juga ada disini ada jaket khas Alaska dan yang khas disini pastinya ini dong beruang Oke kita lanjut lagi lor ini kalau mau belanja-belanja souvenir di sini kita mau ke mana nih dan kita mau kemana nih oke jadi kita mau pergi ke Walmart kita ditunjukkan ke mana ini katanya suruh kesini kita mau ditunjukkan ke Walmart kita mau naik setel bus terlebih dahulu thank you ini kita mau naik busnya seperti ini oke ikuti terus ini dia kita sudah sampai kita tinggal cari-cari di sini kalau nggak tahu kita nanya ke orang-orang sini ya ini dia tempatnya the chicken alaska alright dan yang pertama kita mau nyari apa dulu ini belum tahu coba teman-temanku mau ke mana dan mau nyari apa dia eh bang nyari apa ini jalan-jalan aja apa nyari sesuatu jalan-jalan aja kita explore ya di sini ada apa oke 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 jadi kali ini kita lagi berada di toko Asia ASEAN HOMESTYLE COOKING ya what jadi kita mau cari barang-barang yang kita lagi kangenin yang ada di sini ada apa aja jadi ada kopi pokoknya barang-barang yang di sini dan makanan yang di sini Indonesia banget lor Indonesia banget jadi kita yang pertama mau cari ini jadi kita mau cari nah ini dia dan di sini kita mau cari indomie ya ini ada indomie di sini ini harganya segini 4 dollar isinya berapa ini 5 kayaknya 1 2 3 4 5 jadi harganya 4,4 dollar dan ini satu hanya harganya 0,9 anggap aja 1 dollar anggap aja ini kalau di sini ya harganya 1 gini 1 dollar kalau beli segini harganya 4,4 dollar ini dia aku mau kita mau beli indomie ambil aja lor kita mau cari apa lagi dan di sini ada bon cabe juga ternyata sambal terapi harganya harganya tuh lihat hampir 4 dollar lor hampir 4 dollar ada bawang ada sambal kita beli indomie ini udah ini ada ini ada sarden tuh ya pokoknya ke indonesian banget dore yang di sini tuh ada milo ini di Alaskan terus minumannya juga ya ada yang mirip-mirip kayak di rumah nah ini mogu-mogu dan ini ada sabun-sabun di sini ada sabun-sabun di sini ini ini indonesian banget pokoknya di sini katanya temenku ada yang beli mau pesen sabun tapi harganya segini dia mau nggak ya 3 dollar ini kalau mahal dimana hahaha ini ada kesantikan di sini ini yang penting aku udah beli indomie lor indomie oke kita bayar dulu eh mas 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 eh situ mamrah situ mamrah maju kita bayar dulu cari sepenir cari sepenir dan di sini aja ada menu-menu makanan juga ini lor aku beli indomie yang jual orang PL 9 921 921 alright just wait lah dan kita udah bayar kita tinggal cari apa lagi di sana ada tadi makanan-makanan di Indonesia tapi kita mau cari barang-barang dulu gampang nanti kalau udah udah dapet barangnya kita tinggal makan kita udah kita udah beli indomie 2 bungkus harganya ini 10 biji harganya 9 dolar kian anggap aja 10 dolar lor gimana lor 5 10 biji 10 dolar mahal mahal kalau di rumah dapet berapa tuh oke oke ikuti terus lor video berikutnya ikuti terus ikuti terus pokoknya dan jangan lupa subscribe channel ini subscribe lor subscribe dan share ke temen-temen kalian agar mereka juga tahu dan di sebelah sana ada si komang dan wayan hahaha aduh gimana lor aku pengen ke walmart sebenarnya mau cari internet simpan atau kertu ya yang buat internetan tapi mananya nanya kita harus ke walmart terlebih dahulu dan naik shuttle bus tapi aku tidak tahu shuttle bus nya itu yang mana dan harus pergi kemana aduh jadi tersesat di downtown ini lor kita lanjut perjalanannya gimana oke dan kita tersesat di downtown ini karena tak ada walmart disini gak ada supermarket gak ada mall jadi katanya kita disuruh balik ke kapal dulu dan pindah bus untuk ke walmart halo lor kita mau balik ke port terlebih dahulu nanti kalau masih ada waktu kita pergi ke walmart untuk beli internet simpat ya karena karena aku sangat 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 membutuhkan sekali demi kalian lor demi kalian lor terima kasih 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 terima kasih